Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara training kita hari ini. Semuanya semoga masih semangat ya. Kemarin saya lihat ada sekitar lima puluhan orang, mungkin lima puluh lebih itu yang hadir dalam acara training ini. Dan kita berharap bahwa acara ini bisa kita selesaikan hari ini dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, untuk langsung memasuki sesi selanjutnya, saya ingatkan kembali mohon peserta selama presentasi dari Bapak Winardi untuk meng-unmute Zoom-nya. dan jika ingin bertanya bisa melakukan raise hand dan juga melakukan pertanyaan lewat chat room. Baiklah, untuk langsung menuju ke presentasi, saya juga persilahkan kepada Pak Winardi. Oh maaf, sebelumnya nanti setelah menjelang akhir acara ini dari jam 9 sampai jam 11 nanti akan ada post-test. Jadi, peserta diharapkan mengisi post-test sekitar 1 menit atau 5 menit. Nanti juga akan langsung diumumkan hasil pre-test dan post-test yang hari ini dilakukan. Baiklah, langsung kepada Pak Winardi. Mas Ambrer, sedikit Mas Ambrer. Silahkan, silahkan Pak Henry. Sebelum lupa, sebelum masuk, maaf Pak Winardi. Kita foto bersama dulu, Pak. Oh iya, iya. Terima kasih Pak Henry untuk mengingatkan. Semuanya kita harap untuk buka dulu Zoom-nya. Kita foto bersama. Buka kameranya, videonya. Buka video kameranya. Karena ini lengkap. Baik. Kita pasang gallery view biar bisa lihat sama-sama. Iya. Kita foto bareng dulu. Semua mohon ini kebelah videonya dibuka. Ini ada satu belum, Mas. Siapa ya? Di atas. Izin, Pak. Iya. Izin, Pak. Dari virus IEK, kamera masih ada kendala, Pak. Belum bisa nyala. Oh baik, Mas Pahirus. Nanti kirim foto sendiri ya, Pak. Terakhir, biar saya muat. Siap-siap. Baik-baik. Oke. Semuanya acung jempol. Satu, dua. Jempolnya jempol. Saya lihat dulu. Satu, masih ada. Dua. Di bawah Pak Erwin dan Pak Erwin. Paling bawah belum tangannya. Mohon minta tangannya semua dulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Mohon maaf. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini berkah. Amin. Tua, dua, tiga. Amin. Silahkan. Pak Erwin lanjut. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita start dulu. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi atau selamat siang. Dan salam jatuh untuk semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk masyarakat. Pelatihan yang untuk hari kedua yaitu masalah mengenal budidaya jamur diram. Sebelum pelatihan ini dimulai, mau saya informasikan ada beberapa sesi. Nanti sesi pertama kita ada di Kursi dan tanya-jawab. Sesi pertama kita mengenal bagaimana cara membuat bibit jamur mulai dari PDA sampai E2. Yang sesi kedua, kita nanti membicarakan masalah bagaimana lokasi sampah hama penyakit. Dan bagaimana kita cara untuk mengendalikan terkontaminasi media. Yang terakhir, yang ketiga, yang sesi ketiga mungkin kita akan bagaimana langkah-langkah budidaya jamur ya. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah untuk membuat tanah S0 jamur tiram. Yang pertama adalah bagaimana kita cara untuk membuat PDA ya. PDA atau puputato, deprato, agar-agar. Itu adalah kebutuhan bahan untuk membuat PDA. Ini ada beberapa cara ya, ada beberapa cara, cara membuat PDA. Nah, kentang atau puputato itu dikupas sampai berhenti kulitnya, kalau dicuci dengan air, dan dipotong-potong minimal 1x1 cm. Setelah kentang dipotong-potong 1 cm, kentang direbus dengan 1 liter air. 1 liter air selama 15 menit sampai 20 menit. Dan diaduk terus, bahkan airnya sampai berwarna kuning ya. Selanjutnya, sari kentang ya, itu dipisahkan dari ampas kentang dengan jalan dikita karing. Supaya ampas daripada kentang itu tidak ikut. Yang selanjutnya, panaskan sari kentang lagi agar supaya tetap 1 liter, tambahkan air lagi, masukkan gula ya, atau dikerusak tadi agar-agar. Aduk terus supaya tidak menggumpal ya. Untuk menangani supaya tidak menggumpal, sebelum kita masukkan air panas, supaya agar-agar itu jangan diaduk dengan air dingin supaya tidak ada digumpalan. Setelah 10 menit, dituangkan ke dalam botol gepeng atau petir dipakai, tolong direbus di dalam air panas. Supaya steril, itu sterilisasi supaya tidak ada kotor-kotoran yang di dalamnya ya. Setelah petir dipakai, atau botol gepeng, sudah siap, sudah dingin, masukkan PDA tadi, PDA ke dalam botol. Seperti ini botolnya, ini botol mungkin agak, ini botol gepengnya ya, seperti ini. Mungkin di sekitar bapak-bapak, ibu-ibu ada, mungkin kalau petir dipakai, ini susah dicari. Ini namanya petir dipakai. Ini botol sekitar bapak, mungkin banyak pisa minuman ya, bekas-bekas minuman itu, itu bisa dipakai. Ini namanya. Kemudian, tutup, setelah diisi, tutup dengan kapas. Tutup dengan kapas, setelah itu dilapisi dengan kertas. Habis itu, ikat dengan karet gelang. Habis itu, siapkan autoclub. Pompor dan autoclub. Itu, kira-kira autoclub dikasih air, sesuai dengan kebutuhan di autoclub itu. Kalau tidak ada autoclub, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyiapkan panci presto, bagi alternatif yang ada di sekitar bapak ya, untuk men-setirirkan. Setelah disiap kompor dan autoclub-nya, masukkan botol ini, petri dish, ke dalam autoclub. Tapi setirirkan selama 2 jam, dengan suhu sekitar antara 121 derajat selama 2 jam. Setelah 2 jam, itu botol, supaya biarkan dulu autoclub, sampai jarum suhunya itu menurun sampai 0, habis bisa kita keluarkan ke tempat yang disediakan, yaitu tempat untuk pengisian, atau tempat untuk pengisian bibit L. Atau tempat pembuatan, apa itu, S0-nya ya, laminar, yang sebut laminar. Tapi sebelum masuk laminar, tolong laminaran dibersihkan dengan alkohol dulu, alkohol sebut alkohol, terus nyalakan sekiranya 5 menit, lampu sinar X itu, supaya untuk spiril, dimasukkan lagi, habis itu dimasukkan semua alat-alat, alat-alat seperti sendoknya, seperti gelasnya, seperti pisau-nya, untuk persiapan membuat BDA. Membuat F0-nya. Nah, ini salah satu kebutuhan tadi ya, yang di atas kebutuhan, seperti ini, kalau kita membuat dari 200 gram, dari hari kentangnya, gulanya 20 gram, garagarnya 21 gram, air bersihnya 100 mili. Alat-alat dibutuhkan seperti ini, panci, kompor, pisau, timbangan ukur, tendok, capuan pesi, atau botol gepeng, atau otoclub atau versi murah, adalah panci pristro. Ini salah satu gambar ya, ini otoclubnya ya, yang bisa diganti dengan panci pristro. Kalau laminar, ini kemungkinan, ini blok kalau memang di sana belum ada, memang itu untuk labnya. Ini ada beberapa panel ini, untuk panel lampu, lampu ultraviolet-nya ada, untuk blowernya, dan lampu untuk lampu biasa. Kalau memang ini nggak ada, kita bisa bikin sederhana mungkin, seperti meja ini kotak. Ini sebagai pengganti daripada laminar. ini adalah pengganti, mungkin bisa dibikin dari triplek, tapi nanti alasnya bisa dikasih kaca ya, supaya nggak lebih bersih. Seperti ini, ini gambar dari media yang dibuat. Bagaimana cara memindahkan cepura jamur ke dalam petidik, ini, ini gambarnya ya, jadi yang diambil, ini yang diambil, ini gambarnya kecil sekali, cepuranya diambil salah satu sini, nah ya, yang ini, bukan bagian gaun, tapi tengah-tengah, juga nggak bagian batangnya, bukan bagian batangnya. Ini mungkin saya ada, ini jamur ya, ini saya, seperti ini, ini bagian bawah, ini dibersihkan dulu. Rungga-rungga tinggal batangnya ini, ini bisa disopek-sopek, diambil hanya berapa mili aja, untuk diambil nanti, dimasukkan dalam petidik di sini. Setelah, sari kentang ini dimasukkan ke dalamnya, ya, kalau sudah dingin. Ya, nah ini prosesnya, kalau, ya ini, kalau S0 sudah jadi seperti ini ya, mengembangnya seperti ini dalam petidik, ini S0, ini medianya, jadi kalau untuk mengisi, untuk kita merubah S0 ini, dikembangkan jadi S1, kita menunggu ini, mesilium ini menyebar penuh, dalam petidik, ya, harus menyebar penuh. Karena nanti, dibikin S1, S1 adalah medianya, bisa dari biji-bijian, jagung bisa, sorgung bisa, gabah bisa. tapi ini harus disorter dulu, harus direndam dulu, mulai perendama. Ada jagung yang kecah, hitam, itu harus dibuang. Harus, bagus ya, karena ada kalau pucat sedikit, busuk akan menimbulkan kegagalan, untuk pembuat S1, ya. Dari ini hanya nanti untuk pembinaan sini, kita hanya ambil berapa mili saja, kita sobek dengan pisau, kita ambil dengan pencet, pencet, kita ambil, kita masukkan ke sini. Sebelum masuk ke media S1, semua alat ini harus diseterilkan, disempol dengan alkohol, ya, alkohol. Dan untuk pengisi sini, harus melalui, api ya, kita pakai, namanya lampu busen ya. akhirnya pantatku kemarin duduk terus, sehari full. Kan ujian dari jam 7.30, Pak, dong? Dipindahkan ke sini, nanti melupat pakai, setengah pakai api ya, sampai setengah. Ininya F0, ini botolnya F1. Jadi, saya doang melalui, api gini. Ya, selanjut dari F1, kita F2. Ya, ini F2. F2 ini juga, medianya bisa juga dari bisik-bisian, yakung, bisa juga dari serbu untuk gaji. F1 ke F2 itu. Perlakuannya sama. Kita tidak boleh tidak pakai api ya, harus pakai api. Dan ruangan, ruangan untuk pengisian ini harus memang diseterilkan dulu, sebelum kita melakukan kegiatan ini. Ya, ruangan tertutup, tidak boleh terbuka. Bahkan kita, kalau ada anak-anak masuk, anak-anak itu harus badan diberkir, disebut dengan alkohol ya. Dan tangan kita sebelum menyentuh, kita sebut alkohol. Dan media-media di sekitar itu harus disebut alkohol semua. Kita untuk mengurangi kontaminasinya. ini kalau kita cara memindahkan dari bibit F2 ke F3 atau ke backlog produksi ya. Siapunnya prosesnya juga sama. Kita harus pakai lampu busan juga. Dari F2 ini dipindah ke sini, ini sendoknya harus di, apa ya, harus di-sebut alkohol, tangan-tangan ini sebut alkohol, dan botol ini juga dipakai simprot alkohol. Sendoknya dibakar dulu di lampu busannya. Sehabis ujung dari botol ini dikasihkan di depannya api, baru ini bisa dikorek hanya beberapa sendok, ya berapa mililah dari bibit ini bisa dimasukkan. Ini pemindahan dimulai dari kita bikin PDA, mungkin sampai pemindahan ke F3 ya. Ini secara apa ya, informasi dari saya, kemungkinan sekarang kita buka pertanyaan dan sebagainya bagaimana. Ada pertanyaan nggak gitu? Kalau ada, mari silakan. F3 pertama. Jika ada pertanyaan dari peserta. Kalau belum, mungkin saya bertanya Pak Winardi. Ya, silakan Pak. Dengan alat-alat yang sederhana, untuk membuat bibit ini dari F0 sampai F1 tadi, ada berbagai tools-nya ya. Kayak 3DIS, botol, itu sebenarnya ada panci juga. Itu cukup sulit dicari kayak di sekitar kita. Kalau panci, bisa. Panci biasa untuk mengakak itu. Kompor, kompor skas biasa. Pisuh bisa. Pisuh hanya untuk memotong kentang saja. timbangan ukur biasanya timbangan untuk yang elektrik ya. Untuk mengukur bulannya berapa. Kalau ini sudah agar-agar sudah ada terukur ya. Karena agar-agar satu satu saset itu 7 gram. Terus usahakan agar-agar dipakai yang berubah. Supaya transparan sudah mengontrol hasil dari perkembangan metilium. saya endok juga untuk mengaduk tanggungan patrik ini yang sekitar nggak ada. Makanya kita pakai botol ini ya. Botol gepeng ini mungkin sekitar banyak ini kalau di daerah ini banyak kalau botol gepeng ini. Kalau auto club auto club ini memang kemungkinan ada mungkin tidak harganya juga mungkin kalau sekitar 2-3 juta ada versi lain alternatif lain yang pakai panji peristur. Yang selainnya 400, 500 ada 300 bisa dipakai. Itu Pak berat. Jadi sekitar kita ada semua ini kita dilakukan kalau ini. Iya. Makasih Pak. Mungkin dari yang lain ada yang bertanya. Halo. Halo. Saya mau berat-beratanya. Saya mau berat-beratanya. Ya, halo-halo. Ya. Untuk pemindahan F0 ke F1 itu berapa hari, Pak? Halo. Ya, Pak Wasti. Untuk pemindahan F0 ke F1 itu berapa lama? Oh. F0 ke F1 ya. ini ya. Pemindahan F0 ke F1 ya. 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 F0 ke F1 ya. Biasanya kalau ini sudah penuh, Pak. Dari F0 itu bisa menjadi sekitar 15 sampai 20 botol, Pak. Ya, ya. Ya, ya. Bisa dikembangkan jadi 20 botol F1. 15 sampai 20 kalau ini penuh, Pak. Karena diambil baken mislium-misi ini aja. Itu, Pak. Jadi, nggak butuh waktu cukup lama ya. Karena antara 15 dan 20 botol. Itu, Pak. Wasti. Oh, itu, itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Karena ini penting ini ya. Karena kunci dari budidaya. Ini sampai ke Pak Edi kemarin memang benar ya. Kalau kita nggak bisa membuat bibitnya, kita akan susah mencari bibitnya. Karena bibit akan ditatangkan dari Jawa. Kalau kita bisa membuat bibit lokal ya. Seperti ini yang kita bikin sekarang. Pak, ini kita bikin di tapang, Pak. Pak Wadi. ini ini sudah kebikinan lokal ke tapang. Kita punya alat-alatnya. Jadi biasanya ada orang Madura juga masih ngambil ke Jawa juga. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Ya. Untuk tahapan yang selanjutnya tahapan budidaya dalam itu ada beberapa, ada 6 poin yang penutupan lokasi. Bagaimana cara mengenal syarat tubuh jamurnya. Bagaimana kita mengenal penyakit dan hama jamur tiram. Dan bagaimana kita harus cara menghindari terkuntum ini backlog-backlog jamur tiram. Ini sebagai kendala. Ini yang biasanya banyak putus asa karena banyaknya penyakit nama ini untuk pupuk apa yang guna untuk pupuk apa yang guna Pupuk? Pakai pupuk enggak? Pakai pupuk enggak? Pakai pupuk? Pakai pupuk enggak? Halo? Ya. Pertanyaannya pakai pupuk atau tidak itu Pak? Pupuk? Tidak pakai pupuk yang mana? Yang mana? Yang pertanyaan pakai yang mana tadi? Dari mana pakai pupuk? Untuk budidaya. Untuk budidaya. Budidaya kita enggak pakai nanti ya ini kita 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 mengenal penyakit dan hama dan cara-cara tubuh seperti apa dulu ya nanti di bawah itu ada proses bagaimana budidayanya langkah-langkahnya mulai awal sampai kerawatan ini saya bahas sampai empat dulu ya bagaimana untuk menghindari ini yang biasanya paling tantangan paling utama ini kalau kita belum tahu kalau kita hanya ngerti budidaya tapi kita enggak tahu bagaimana untuk menghindari atau pencegahannya seperti ini ya ya Pak ya yang pertama penentuan lokasi budidaya dalam penentuan lokasi budidaya diharapkan kumbung harus dekat dengan penyediaan bahan baku ya karena untuk bahan baku kalau jauh ini akan memakan biaya terlalu banyak ya kedua dekat dengan sumber air karena jamur tiram membutuhkan banyak air dan untuk menjaga kelembapan adalah air ini ya kanan udah dalam distribusi dalam arti distribusi distribusi bahan baku distribusi untuk hasil panen distribusi untuk ke pasarnya yang keempat pusakan lokasi budidaya jamur jauh dari pabrik tempat pembuangan campah ya hal ini untuk mengurangi risiko terkontaminasi yang terakhir mendapat dukungan masyarakat dalam arti dukungan masyarakat berbagai bahan baku contohnya jeda lapor itu bisa diperoleh dari masyarakat kita dan masyarak juga sebagai dari pasar hasil daripada budidaya jamur ini syarat tumbuh bahwa jamur tiram itu bisa tumbuh pada PH 6,8 sampai 7 kalau di bawah nanti pertumbuhan visilum akan terganggu kalau di atasnya 7 juga akan terganggu temperatur suhu temperatur suhu ini sangat dibutuhkan karena jamur tiram ini tidak seperti jamur merang kemarin kalau jamur tiram untuk pertumbuhan tubuh tubuh jamur atau membesar batang jamur itu untuk antar 22 sampai 24 kalau hanya untuk mempercepat pertumbuhan mediumnya antara 200 sampai 30 kelembapan yang dibutuhkan dari kumbung jamur itu antara 60 sampai 70 terlalu panas juga akan mempengaruhi pertumbuhan jamur atau medium juga cahaya sangat dibutuhkan juga jadi untuk jamur tiram ini tidak tidak boleh kena cahaya langsung sampai matahari ya jadi kalau cahaya itu biasanya ada bagian atas dikit hanya pantulan saja ya budu sinar juga ya udara juga gitu udara tidak boleh lepas los gitu ya dari budaya jamur udara harus diatur ya harus diatur ada ada aktivitasnya ada kendilainya juga bisa untuk mengatas cirkulasi udaranya jenis sama dan penyakit jamur ya ini ini biasanya yang terpengar kendala banyak dikendala disini yang kurang seleksi bahwa masyarakat membudidaya apakah seraga-seraga apa jadi sama ya biasanya satu serangga laba-laba siput rakyat kacing kalau jenis daripada penyakit ini butoh hijau atau disebut dengan trikoderma ya trikoderma sebahasa seperti jamur juga tapi hijau seperti umur butoh ireng butoh ireng masalah tek muncul SP SP ini biasanya muncul hitam hitam ya butoh o-ring ini 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 juga muncul di ujung backlog bahwa backlog itu jamungnya tumbuk muncul jamur ini akan keluar seperti serbuk serbuk orin itu tepung gitu ini akan mempengaruhi juga butoh coklat butoh coklat ini juga bahwa yang timbul itu bukan jamur putihnya jamur coklat akan muncul di dalam dalamnya itu nah ini contoh contoh hamah-hamah seperti ini ya ini seperti lalat ini juga lalat ini penghisap semua ini ini seperti ulat juga ini ulat pikus ini biasanya cacing juga ini hidup di dalam backlog ini 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 rayap ini lalat juga ini tadi yang seperti ini namanya butoh hijau seperti ini jadi backlog ini muncul damur hijau ini seperti lumut ini ini terus ini butoh ireng butoh ireng tadi nutor itu binti hitam kalau kita biarkan akan seperti di semua makanya kalau muncul harus pencegahnya harus kita buang jauh-jauh dari umum ini juga ini ini jamurnya tidak muncul di ujungnya akhirnya muncul seperti tepung ini namanya orin kalau di jamurnya namanya butoh orin ini kalau tidak dibuang juga akan menular ke yang lain karena ini beduk serbuk ya ini butoh cuplat ini ini tidak muncul mesilium tapi ada putih ada cuplat cuplat ini bagaimana untuk menghindari terjadi seperti yang di atas tadi ini ada 10 hal yang harus dihindari ya satu hindari untuk mencampur media yang lama dengan media baru jangan sampai dicampur kedua hindari memakai alas kaki atau sandal dari luar masuk ke area budidaya yang ketiga hindari membawa makanan ke area budidaya atau ruang inukulasi atau ruang intubasi yang keempat jangan pernah mengabekan penggunaan lampu busan ya atau api dalam mengisi bibit jamur ke dalam backlog yang kelima jangan menggunakan air kotor dalam proses budidaya jamur tiram yang ke enam hindari pakai baju kotor ke area budidaya yang ketujuh jangan banyak bicara dan bersin di dalam proses inukulasi atau pengisian bibit ke dalam backlog usahakan pakai masker yang kedelapan hindari menaruh alat dan bahan sembarangan di tempat atau bercerakan di halaman lalu dipakai lagi untuk kepentingan di dalam kumbung yang kesimpilan hindari masuknya binatang tiaraan seperti ayam anjing kucing ke dalam area budidaya yang kesepuluh jangan sampai menunda memisahkan besok yang terkotamin ke tempat yang terpisah dikhawatirkan nanti menyebar ke backlog lainnya ini adalah ada fungsi untuk menghindari terjadinya terkotamin oke ada pertanyaan yang untuk sesi kedua halo ya Pak Wienardi mau tanya ya eh Pak kedengeran Pak ya Pak ya Pak oke Pak kalau untuk yang tadi Bapak bilang kita dibumbungi itu harus steril berarti kita masuk itu harus artinya bersih nah bersih itu apakah harus dimesalkan disemprot kah atau apa itu perlu itu Pak karena kan kita mohon maaf ya kita perokok juga ada namanya petani kan ada-ada ada perokok juga ada yang apa dari luar nah kan gitu kotor nah oke lah dibersihkan tetapi tetapi kita harus apa Pak itu seperti apa gitu Pak triknya Pak penyeterilannya itu hanya itu aja Pak terima kasih Pak oke terima kasih ya itu Pak biasanya kalau aduh Pak sudah disiapkan dalam hand dryer ya hand dryer itu disiapkan alkohol biasanya sebelum masuk itu semua disemprotin Pak badan-badan biasanya sebelum masuk ke kumbung Pak memakai alkohol alkohol Pak tangan-tangan yang akan menyentuh bek-bebek itu cepat alkohol Pak oke Pak itu Pak hanya itu aja Pak oke oke gak hanya itu aja Pak berarti penyeterilannya Pak pakai juga gitu Pak jangan-jangan pakai juga berlumpur dibawa masuk ke kumbung ya kotor semua dari saat ladang itu juga gak boleh Pak sebenarnya Pak berarti kita tetap harus semua ganti baju dulu tangan baru masuk ke bumbung itu kan artinya dicemprotkan dahulu itu jemprotkan dahulu meskipun kita sudah berganti pakaian juga kita cemprot dahulu karena menyentuh apa saya kuatir nanti ada apa ya di baju-baju ini kita bawa telur temut telur keragat-keragat di luar kan itu juga selain yang gak kelihatan kan itu artinya bersih semuanya harus berganti Pak iya oke Pak makasih Pak oke sama-sama Pak ada pertanyaan lagi perlakuannya sama kayak prokes Covid ya Pak Winarji iya iya betul-betul Pak makanya selama ini yang saya lakukan di masyarakat kita sudah pakai masker Pak baru mereka menyadari oh ternyata sekarang juga di harusnya pakai masker semua gitu waktu kita di desa itu orang semua heran akhirnya orang kebiasaan juga kan untuk kelompok tani yang mau pakai masker kalau kalau mau ke ruang intubasi juga disempot karena sudah kita biasakan karena ruang intubasi memang harus seri Pak ya ruang intubasi dan ruang untuk pengisian atau inukulasi itu harus sebelum backlog dibawa ke situ harus disemprot sama alkohol dulu Pak harus ditutup 5 menit baru backlog setelah disetim itu dimasukkan ke dalam ruangan inukulen Pak pengisian bibit orang sendiri mau masuk mau ngisi harus steril juga harus disemprot dulu padanya tangan-tangannya itu Pak ya jadi jauh sebelum covid datang sudah sudah dipraktekan ya Pak ya pakai masker semprot-semprot sudah Pak selalu cuci tangan bersih ya betul silahkan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan ada pertanyaan apakah teman-teman sepeserta ada yang pernah melakukan budi jahe jamur tiram biasanya biasanya kendala utama ini penyakit ini Pak yang paling utama ya ini terkontaminasi ini biasanya kalau pemula pemula itu kadang-kadang gak sabar Pak itu sasas disini Pak munculnya buto ijo buto ireng ini yang yang baik kendala ya gimana ada pertanyaan coba halo halo Pak halo Pak ya ada ada pertanyaan ya silahkan Pak tadi kalau bilang mau menggunakan cahaya cahayanya apakah cahaya lampu apakah cahaya matahari yang dimaksud cahaya tadi sinar cahaya matahari langsung Pak langsung tapi penguniannya itu apakah sewaktu pemibitan apa gimana penguniannya itu apakah sewaktu pemibitan kalau pertumbuhan meselum dalam kumbung itu butuh cahaya Pak karena cahaya itu akan pengaruh besarnya dari pertumbuhan dari jamur itu Pak butuh darah dan butuh cahaya Pak tidak pulih gelap Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak oke yang lain dari Pak Rahim ya halo ada pertanyaan lagi halo Pak halo ya halo ini mau bertanya Pak ini kan kalau kena hama dan penyakit itu pengendaliannya bagaimana Pak apa ada penyakit pengendaliannya biasanya abu selke cara ya kalau katakan ini rayap ini lantai kita tabur-tabur ya tabur-tabur ya biasanya gitu kalau cacing kalau cacing ini cacing harus dibuat karena cacing di dalam backlog kan kenapa timbulnya cacing karena sterilisasinya masih kurang gitu kan seafood ini juga kalau semut juga bisa pakai kapur semut bisa pakai serangga yang lain seperti laba-laba kita bisa pakai daun kiri yang pahit-pahit itu daun jarak kita ekstrakkan kita rebus kita semprotkan untuk mengusir serangga ya kita jangan jangan pakai bahan kimia kalau bisa bahan organik semua cara mengusir jenis-jenis sama ya kalau penyakit ini ada pencegahnya tadi bagaimana butuh hijau karena butuh hijau itu akan menurang pencegahnya harus diambil dibuang sebelum menyebarkan yang lain sama ini semua kalau kita melihat muncul ada yang berada hitam kita ambil yang kita buang jangan nunggu lama-lama itu pencegahnya Pak oke halo ada pertanyaan lagi kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut gimana lanjut lanjut ya sekarang kita masuk ke teknik budidaya jamur ini juga teknik ya bibir kita bicarakan hamah dan penyakit yang kita sampaikan tadi terus bagaimana tekniknya apa yang perlu kita siapkan dari budidaya jamur pertama kita menyiapkan kubung yang kedua kita menyiapkan peralatan yang ketika kita menyiapkan bahan atau media tubuh jamur yang keempat kita menyiapkan bibit jamur yang kelima bagaimana cara menyusun bekok di dalam kubung yang terbaik yang keenam bagaimana cara inokulasi bibit atau pengisian bibit ya ini kubung yang yang sederhana ya kita bikin apa kita gambar kubung yang sederhana mungkin bisa dibikin di masyarakat di situ tersebut yang ada ya ya tidak begitu juga ini rak yang ini ini nampak rak kubungnya ya nampak rak kubungnya ini dari kelihatan yang sini adalah nampak cara menyusun backlog di dalam kubung ini ya seperti ini peralatan dalam media tumbuh jamur peralatan yang dibutuhkan ya untuk budidaya satu sendok spatula fungsinya adalah untuk memindahkan bibit jamur ke dalam bekok sekopang ya sekopang ini fungsinya adalah untuk mencapur media dalam pengoposan sepreyer ya sepreyer ini adalah untuk menyerang untuk membuat kelembapan ya membantu kelembapan keempat lampu busan adalah lampu dipakai untuk menstirilkan alat sebelum masukkan kelamur termasuk alkohol seperti itu ini sebagai bahan bakarnya lampu busan ya tarat gelang ya tarat gelang terus kertas ya kertas kita pakai kuran bekas bisa kertas pelan bisa tapi kita pakai ini lebih gampang ini adalah kue mangkok ya kertas kue mangkok bisa dipakai ini untuk menutup seperti ini nah seperti ini cokok nah seperti ini ya nah karena kapas juga kapas juga untuk menutup setelah media backlog diisi oleh bibit ya terus cincin nah kita pakai cincin ini plastik kalau di sekitar bapak-bapak ibu mungkin bisa pakai pipa ya kita pakai 3 per 4 atau 2 2 inci ya yang sesuai dengan kebutuhan itu kita juga bisa pakai bambu ya kita potong-potong kita juga bisa pakai ujungnya botol ini botol air minum ini bisa kita potong bisa untuk sebagai cincin saya kira di sekitar bapak-bapak ibu sekalian itu banyak terdia ya terus bahan media ini ada serpuk gegadi ada begatul dedak jagung giling tapur dolomit atau gip gip ini juga bisa dipakai boleh tidak karena gip ini hanya sebagai untuk pengeras ya supaya lebih padat gip ini kalau gak ada gak apa-apa hanya 4 komponen ini bisa dipakai untuk budidaya nah ini langkah-langkahnya ya dari bahan-bahan tadi semua kalau kita komposisinya kalau kita membuat 100 kilo ya 100 backlog ya karena setiap backlog itu isinya 1 kilo ya dengan pasti ukuran 18 x 35 itu beratnya 1 kilo kalau kita membuat adonan 100 kilo atau pengomposan 100 kilo ada beberapa komposisi ya ini serpuk gegaji 79 kilo dedaknya 15 jagung giling 2 kilo kapur dolomitnya 2 kilo dan kalau gak mau pakai gip bisa kita tambahkan kapur 3 kilo ke jagung gilingnya 3 kilo supaya tetap 100 dan kalau dimasakkan backlog ini akan menjadi 100 backlog ya yang kedua bagaimana pengomposan setelah kita campur merata kita sama dengan kalau bikin pupuk organik ya kita gundukkan kita pakai kita siram kita basahi jangan sampai terlalu banyak air kalau kita perah jangan sampai keluar air atuk sampai merata ya atuk sampai merata terus kita kubel kita gundukkan kita gundukkan kita tutup terpal ya setiap 2 hari kita lihat kita balik ya supaya panasnya merata supaya pengomposan lebih bagus ya selama 5 hari terus bagaimana ini bagaimana Pak kalau kayunya keras kalau kayunya keras dari bahan serpogaji atau kayunya agak campur-campur ada apa ya ada persyarakat kayu serbu harus direndam 12 jam dulu ya harus direndam 12 jam dulu supaya agak lunak yang kedua bagaimana kalau kayu serbuknya masih baru Pak kalau serbuk masih baru usahakan dijemur karena masih banyak getah di situ tidak boleh ya untuk kita kita jemur atau kita renggang untuk menghilangkan getahnya ya terus untuk pengomposan kayu yang agak campur-campur agak banyak serbuk yang keras bagaimana pengomposan kita tambah kalau seperti sengon pengomposan 3 hari cukup 4 hari cukup kalau serbuknya agak banyak campuran kayu keras pengomposan kita sampai 5 hari 6 hari ya nah ini ini proses pengisian media ya media dimasukkan dalam plastik poli-etiland atau poli-poiland dengan ukuran 18 cm kayak 35 dengan ketebalan 0,5 0,5 mili bisa dipakai kalau dalam proses bagaimana ini selanjutnya proses penyetiman ya bagaimana proses penyetiman kita ada beberapa yang lebih ini ya ini pengisian kita pakai alat yang sederhana pakai drum drum bekas kita susur seperti ini tapi di bawah ini sekitar 20 cm kita isi air terus kita kasih saringan atau bambu atau kayu untuk memisahkan antara air dengan backlog ya terus ini usahakan kalau ini kita bisa-bisa mengukur aduh ya derajat karena ini kalau kalau ada termometer bisa kita lihat dari kita taruh ujung karena di ujung plastik ini kita ikat kita pakai pipa kecil atau pakai bambu yang lubangnya kecil untuk mengontrol habis itu kita tutup dengan kayu supaya untuk kontrol jangan sampai tidak terkontrol ini mengembang meledak akan meledak ini akan meledak kalau ini diikat dengan karet ban ini untuk pemula jangan mendiru gambar ini ya kalau pemula kita pakai hanya disampai sini saja kapasitas drop ini 80 backlog 80 ini lebih ini sekitar 130 backlog ini kalau pemula jangan ditiru seperti ini terus bagaimana lamanya tim sterilisasinya usahakan sterilisasi itu minimal 7 jam minimal 7 jam dan kalau bisa ditunggu karena untuk menstabilkan suhu di dalam ini dalam alat ini kita hanya membesar dan mengecilkan kompor saja ya kalau sudah mengembang mengembang pertahankan plastik itu mengembang bulat jangan sampai kempes pertahankan sampai 6 jam 5 jam itu kalau tidak ya kalau mengembang karena nanti kalau gak dipertahankan ini kamu ledak kita akan mengulang lagi terus kapasitas biasanya kita pakai gas yang 3 kilo ya kalau gas 3 kilo itu normanya bisa lama kita pakai itu 6-7 jam kalau normal kalau isinya sudah dirubah dikurangi 4-5 jam habis itu gas ini ini pengalaman yang di lapangan ya kalau isinya normal itu 6-7 jam nah dalam satu tabung itu sudah bisa saat cukup untuk yang kapasitas daripada belum tadi 8 10 backlog ya dalam proses proses keteritasinya nah ini setelah kita sterilkan kita biarkan sampai 12 jam isu harinya kita angkat backlog ini kita pindahkan ke ruang inukulasi isolasi inukulasi inukulasi ya ruang inukulasi sebelum backlog ini kita angkat ke ruang inukulasi ruangan harus dibersihkan dan disetirilkan waktu pengisian harus tertutup ya siapa pun yang masuk harus kita semprot dengan ini alkohol disetirilkan ya tidak boleh bawa makanan ke dalam ya harus pakai masker ya seharusnya ini harus pakai sarung tangan agak licin tadi tangan ada disemprot bibit ya bibit sebelum sebelum dimasukkan ini botol ini harus disetirilkan disemprot sama alkohol tangan-tangan juga disemprot ya ini cara inukulasi atau pengisian bibit ke dalam bekok ya nah ini ini contoh setelah kita pengisian A ini ini proses awal proses perkembangan misilium ya perkembangan misilium jamurnya ini pertama hari pertama ya ini masih belum kelihatan mungkin hari kedua ujungnya sudah mulai mutih hari-hari berikutnya seperti ini agak sepertiga ini sepertiga ini penuh tapi belum memutih ini terakhir memutih ya ini membutuhkan waktu cukup lama gak seperti jamur-murang ya membutuhkan waktu dalam proses sampai panen dalam pengisian ini 40 hari baru bisa kita pindahkan ke ruang produksi yang seperti putih ini ya sudah putih ini baru bisa kita pindahkan ke ruang produksi atau ruang pertumbuhan nah ini bisa ada ruang kalau ruang indukasi kita gak punya posisi backlog kita kasih berdiri seperti ini kita jadikan ruang inkubasi dulu setiap pra karena butuh ruangan banyak kalau sementara untuk ruangan produksi atau ruang pertumbuhan kita pakai seperti ini dalam ruang inkubasi ini gak sama dengan ruang produksi atau ruang pertumbuhan suhu yang dibutuhkan dalam ruang inkubasi ini masih membutuhkan panas ya masih lebih panas suhu sekitar 26 sampai 30 derajat yang dibutuhkan ya setelah ini sudah memutuskan semua bisa kita balik seperti ini berarti sudah siap tumbuh siap tumbuh disini membutuhkan suhu 22 sampai 25 derajat disini perkembangan misilium akan terpengaruh ini dengan suhu dengan suhu itu misilium akan pertumbuhan akan lebih bagus secara butuh lebih lembab suhu yang rendah ya seperti ini jadi suhu antara ruang inkubasi dengan ruang produksi atau ruang pertumbuhan itu beda ya waktu pemanenan jamur seperti apa jamur siap dipanen jadi maka semua kalau seperti bubidia jamur itu pasti yang jarakkan karena hasilnya sangat memuaskan maka dalam tahapan-tahapan panen tidak ada beberapa yang perlu kita perhatikan salah satunya ini apabila di permukaan backlog telah tertutup sempurna dengan mesilium atau jamur yang mulai tumbuh satu minggu setelah pembukaan backlog kalau sudah putih sudah putih semua kita kembali ke ini ini backlog ini dibuka apa ya backlog ini dibuka semua backlog dibuka semua atau cincinnya diambil bisa atau plastik seperti ini ini ujungnya di cutter di cutter supaya kelihatan medianya langsung ada yang dibuka seperti ini dibuka kertasnya dibuang cincinnya diambil cincinnya diambil seperti ini dibiarkan seperti ini dibiarkan terbuka seperti ini ini tinggal perawatan perawatan munculnya jamur ini seperti yang dijelaskan disini pembukaan backlog jamur sudah mulai tumbuh backlog jamur tiram dapat dipanen sebanyak 5-8 kali apabila dirawet dengan bagus backlog yang beratnya sekitar 1 kilo itu akan menghasilkan lebih dari 7-8 on kalau panen perdana biasanya bisa mengajari 2 on jadi maksud 7-8 on ini dalam satu backlog ini sampai habis nutrisinya sampai habis nutrisinya itu maksimal sampai 8 on satu backlog banyakkan kalau kita punya ini 3.000 backlog bisa dihitung ini cara memanen ini seperti ini kalau ini anda mulai tumbuh mulai tumbuh seperti ini akan depannya backlog yang tadi yang dibuka dengan cutter tidak hanya cincinnya tapi ini pakai cutter dibuka semua akan kelihatan seperti ini seperti ini kalau ini pertumbuhan sudah luar biasa lihat ini gambar ketiga ini ini caranya caranya ngambil seperti ini langsung kita ambil sama akarnya tujuannya apa kan di ujung backlog ini ujung media ini ikan mengeras itu harus kita kruk dengan kuku ngambilnya gini supaya nanti mesilium yang di dalam bisa keluar lebih cepat lagi nah seperti ini ini proses biasanya kalau panen pertama 115 gram panen kedua pertama ini seperti ini kalau panen kedua ini ini berapa ini menurun menurun ini selalu menurun ini 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 85 gram 65 gram selanjutnya panen sampai 55 gram jadi jangan sampai kadang-kadang kalau pemula ini kok semakin turun ya seperti itu memang semakin lama nutrisi yang dimakan oleh gamuk ini semakin berkurang ada juga banyak alternatif kalau di Jawa itu disemprot dengan pupuk cair anaknya namanya ada itu itu juga kalau backlog sudah hampir habis sudah enggak tumbuh itu digepengi dipadetin lagi seperti itu bisa keluar jalur lagi perawatan ada beberapa hal dalam perawatan backlog dalam masa produksi yang tersebut kita harus pinter ngatur strikulasi udara tadi udara dipastikan kumbung itu suhunya 22-24 derajat pencahayaan jamur tidak butuh cahaya yang terlalu terang tapi tidak butuh yang terlalu berat jaga kelembapan di dalam kumbung sekitar 85% juga terhindar dari kontaminasi asap atau CO2 menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kumbung supaya untuk menghindari hama-hama yang akan datang seperti ulat semut rayap lakukan pengawasan untuk mengantisi datangnya hama tadi ini ada hubungannya dengan kebersihan yang ini cara mengawasi adalah menjaga kebersihan datangnya hama ini perawatan ini perawatan setelah panen ini dilakukan penyemprotan pembahasan melembapan lagi kalau tidak disemprot nanti ini keras sekali apalagi yang tadi ada pakai GIP tapi selama ini kalau saya di Kalimantan tidak pernah pakai GIP karena juga agak susah cari GIP sini yang penting waktu pengisian backlog ditumbuk dan keras kita pakai botol pakai botol kecap itu kita masukkan kita tumbuk-tumbuk sampai keras sekali tadi kira-kira berarti sampai 1 kilo ini kalau jalan ke pasar saja bagaimana gini ini produk olahan yang kemarin di Kalimantan bahwa produk olahan kalau kita ada solusi kalau kita nggak bisa jual dengan jamur jamur basah nggak habis produk kolahan lain kita pakai crispy jamur crispy kita bikin warung itu pakai sati jamur ini kalau sati jamur ini orang kalau di Jawa sangat tertarik karena organik termasuk jamur ini makanan organik ini yang terakhir adalah analisa usaha ini kemarin saya gambarkan di ini ya ketapang ya ini gambaran ketapang kalau di pasar tradisional ini yang tradisional ini harganya 25 sampai 30 kalau di pasar baru yang di ketapang ini tadi saya ini tadi tadi saya ngambil beli ini beli di pasar ini 1 on 5000 1 on 5000 di pasar tradisional terus mungkin ini juga cara menghitung mungkin bapak-bapak ibu sekalian mungkin ada cara menghitungnya kalau saya cara menghitung disini untuk secara sederhana saja sarana dalam perasanan itu sebagai investasi sebenarnya sebagai investasi kita karena tidak habis dalam sekali pakai jangka panjang seperti kumbung drum kompor dan alat-alat yang tidak habis dalam sekali pakai itu adalah investasi kita biaya produksi kita hitung per backlog katakan kalau satu backlog ini biayanya 4000 rupiah kegagalannya kegagalan daripada 10% kalau kita berarti kita kurangi 10% berarti kita kurangi 10% 4000 ya 4000 perak rupiah kan sederhana biaya produksi tubuh buah jamur itu rata-rata 0,8 kilo 0,2 kilo sederhana harga jamur 30 ribu kita bikin 30 ribu aja gak mulu-mulu gak tinggi juga gak rendah harga standar setengah-tengah jadi hasil penjualan kita kalikan 30 ribu habis itu kita kurangi dari ini tadi setelah kita kegagalan hasilnya ini coba hasilnya berapa ini kita punya hasil sekitar 9 ribu ini ini hasilnya keuntungan per kilo berjoknya ada 3600 kalau kita punya kumbung katakan 6 kali 10 meter itu kapasitas 3 ribu backlog kita tinggal mengalikan saja bagaimana kalau kita keuntungan 3600 per backlog kalikan 3000 berarti sekali budidaya keuntungan kita sekitar 10 juta oke sampai disini mungkin ini yang saya sampaikan saya tunggu teman-teman tanya jawabnya mungkin diskusi ada pertanyaan ya mulai dari usia tadi kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada Pak Winardi oke kalau belum saya mau bertanya Pak Winardi ya silahkan Pak untuk kumbung itu dalam kondisi musim panas kita kan perlu jaga kelembabannya kadang itu harus disiram juga ya ya betul teknik-teknik penyiraman supaya jamur tiram ini tetap bagus dalam kondisi cuaca panas supaya kelembaban di sekitar kumbung ataupun di dalam kumbung itu terjaga teknik penyiramannya itu seperti apa ya basic ini Pak untuk kalau daerah panas saya sarankan jangan pakai lantai lantai ubin ya kita pakai lantai tanah aja nanti supaya kelembaban terjaga kita kita siram tanahnya ya dengan pupa air kalau untuk menjaga kelembaban di media kita pakai head dryer Pak semprot pakai gitu bisa juga kita pakai alat pengebun yang bisa dipakai di wallet itu Pak terima kasih Pak dari yang lain ada yang ingin bertanya halo mungkin dari Cali dari teman-temannya lain saya Pak Pak Rinaldi ya kalau untuk nanti bisa berapa kali Pak misalnya setelah panen yang pertama kemudian kan kadang-kadang kita lihat agak-agak terung kayak gitu backlognya nah kalau sudah seperti itu dalam sehari itu apalagi misalnya musimnya misalnya agak musim-musim panas terus kelembabannya juga jadi apa rendah ya itu itu berapa kali Pak disarankan sehari untuk penyiraman ya oke terima kasih untuk dalam perawatan Bu Ira dalam perawatan kumbung penyiraman biasanya dilakukan dua kali untuk perawatan dilakukan dua kali misalnya kalau sepapan gitu karena karena apa karena jamu ini nanti kalau terlalu panas juga akan terpengaruh pada pertumbuhannya biasanya batang tubuhnya itu kecil enggak bisa besar ya agak seperti kering gitu tapi kalau kelembaban itu kadang pagi pagi saja lantai itu dipasai lantai saja kalau siang nanti mungkin sekitar backlog itu di sprayer Pak di simpros sama sprayer dan sore biasanya itu siang dan sore itu itu ada lagi ya Pak ayo Kak izin bertanya Pak ya Pak silakan Pak Virus atau Pak Nofree ya Pak disini kan dijelaskan Pak backlog itu dapat dipanen sebanyak 5 sampai 8 kali apabila dirawat dengan baik nah yang ingin kami tanyakan bagaimana caranya kita membedakan backlog yang sudah dipanen misalkan intensitasnya 1 sampai 8 kali ini Pak apakah perlu di tagging ataupun ditantai seperti itu Pak kita bisa misalkan kelihatan bagaimana kita bisa membedakan backlog itu masih produktif setelah dipanen dan bagaimana backlog itu tidak akan produksi lagi setelah panen kalau sudah backlog itu nutrisinya habis seperti ini Pak backlog itu ringan sekali Pak sudah tidak ada nutrisinya ya kita akan tidak akan tumbuh jambur lagi karena nutrisinya sudah habis itu Pak jadi itu cara membedakan bagaimana untuk backlog itu masih produksi atau tidak tapi kadang-kadang di dalam punggung pertumbuhan jambur itu juga tidak akan bersamaan biasanya ya ada yang satu backlog ini siap panen backlog berikutnya masih muncul misilium karena mungkin suhu yang kurang bagus kan ada yang pas di backlog di rak yang paling bawah itu lebih bagus karena kelembapan juga yang lebih bagus kalau perawatan tadi untuk penyiriman mobil kelembapan itu kita lakukan rutin karena ini kadang-kadang kita di jamur ini memang harus fokus Pak ya pagi kita lihat siang kita lihat karena apa karena seperti membelihara anak kecil juga ada keluhan apa di jamur itu jangan-jangan malam tadi ada tikus siang lagi muncul ada cetak atau guna-guna lain masuk gitu jadi untuk membedakan Anda berikutnya itu tadi Pak karena backlognya lebih ringan Pak biasanya sudah susah tapi kalau ini pengalaman kakak saya di Jawa Pak namanya bikin didik jamur sampai sekarang kalau tristinya sudah hampir 500 kiluan kita bikin didik jamur kakak saya sendiri itu ada teknologi kita pakai bumbu organik disemprotkan Pak yang sudah ringan-ringan disemprot tapi dipadatkan dulu supaya media itu dipadat dipadat disemprot itu bisa keluar jamur juga tapi kurang maksimal tidak seperti kalau nutrisinya masih banyak ini hanya solusi Pak itu Pak terima kasih bukan ada penyakit lagi baik Pak terima kasih Pak jawabannya Pak mungkin yang lain mungkin dari yang atas tadi yang ada yang kurang sebelah bisa dipertanyakan lagi mungkin dari awal Pak Winerdi saya mau tanya juga Pak ini Pak tentang posisi backlog itu ya kan ada berdiri atau ditidurkan itu pengaruh gak maksudnya dalam hal produktivitas jamur ada yang posisi berdiri ada yang posisi ditidurkan itu backlog kalau di ini kan ruang intubasi kalau di ruang pertumbuhan kalau kasih berdiri kalau kita semprot ini air akan masuk air akan masuk ke sini akan mempengaruhi media ini akan busuk kalau kasih berdiri ini adalah tugasnya supaya mesilium ditanamkan ini akan mengembang ke bawah tapi ini masih tertutup Pak masih tertutup suhu pun berbeda ini masih membutuhkan suhu antar 26 sampai 30 derajat kalau ini yang dibutuhkan di ruang produksi atau uang pertumbuhan ini suhnya 22 sampai 25 dibutuhkan ini kan kalau dibuka kalau dibuka seperti ini tadi seperti ini ini air akan masuk kalau dia kasih berdiri kalau gini kan kalau kita pas kapanen ini harus kita semprot memeliharaan kelembapan lagi di permukaan ini permukaan ini kalau masih gini nanti air pasti masuk ke sini bukan di sini tapi sampai bawah ini akan membusuk akhirnya simbol cacing-cacing lagi di sini ada hamanya nanti di sini kalau di sini sekejar nanti akan ya itu Pak ya ya terima kasih saya boleh Pak Win ya mungkin sudah pernah dibahas atau saya kelewatan ini tapi gak apa-apa saya mau tanya lagi ini kan hubungnya kan saya lihat dari bambu-bambu apa memang ini best practice-nya atau boleh saja misalkan di bangunan beton atau bangunan tembok atau mungkin kayak yang dari besi rak-raknya begitu kemudian yang pertanyaan kedua suhu suhu terbaik di antara berapa karena apa bagus di daerah panas atau di daerah pegunungan dulu pernah saya lihat pengalaman teman-teman di daerah pegunungan dekat kaki gunung Burangrang ya Cimahi ke atas itu mereka di kaki gunung sudah mendekati tengah-tengah gunung itu ya ada yang berhasil ada yang gagal dan juga ada yang saya lihat mereka ada yang pakai bangunan-bangunan bekas kayak bekas kamar mandi nggak kepakai tapi dirapikan jadi lembab mungkin boleh itu Pak dua ya oke ya benarnya kumbung kumbung itu bangunan apapun bisa dimanfaatkan Pak ya asal asal bersih gitu aja menurut saya bisa dimanfaatkan bahkan sekalah rumah tangga ya sekalah rumah tangga kali ibu-ibu itu ada yang beli F3 hanya 20-30 untuk ditusun sendiri itu di samping dapurnya Pak sampai kamar mandi biasa dipakai itu dibikin rak-rak yang penting yang penting kelembapannya terjaga ya itu bisa tunggu terus mungkin tadi yang di di lereng gunung itu enggak mungkin suhunya terlalu dingin juga ya karena dalam pertumbuhan meselium di ruang inkubasi itu perlu kehangatan juga ya kalau memang suhunya di bawah 20 derajat itu kemungkinannya enggak mempengaruhi daripada pertumbuhan meselium sendiri itu Pak kalau rak-raknya dibuat dari besi Pak bagus enggak ya bagus sih bagus Pak tapi nanti saya kuatih karatnya juga terus ini juga biarnya cukup mahal Pak ya jadi kenapa di sini saya yang saya perlihatkan rak-rak itu dari ini sesuai potensi yang ada di sekitar masyarakat biasanya lebih mudah dicari ya bisa juga Pak pakai besi bisa untuk sebagai rak-raknya bisa Pak tidak tidak pengaruh yang penting sebelum sebelum backlog masuk ruangan ini harus diseterilkan harus disemprot Pak ya atau pakai desetan juga bisa untuk disemprot dulu baru backlog disusun Pak bisa malah lebih kuat Pak satu lagi boleh Pak kalau belum ada yang nanya boleh boleh silahkan Pak termasuk salah satu yang penting dari kegagalan teman-teman waktu itu yang saya tengok di atas di Sarwa Cimahi itu pemasarannya Pak pemasarannya waktu itu mereka dipul ke salah satu kooperasi yang cukup kuat waktu itu jadi akhirnya warga di sekitar desa itu banyak yang mengembangkan dipul ke satu orang pengepul gitu ya yang mereka memang sudah punya pangsa pasar sampai ke luar negeri namun beberapa yang main sendiri yang yang apa lokal-lokal atau main sendiri gagal karena tidak berhasil memasarkan gitu Pak mungkin bisa masukannya mungkin ada kooperasi-kooperasi yang bisa kita tuju atau kita bergabung ya halo ya itu Pak pertanyaannya mungkin masukannya kemana kita harus memasarkan apakah ada kooperasi-kooperasi atau jalur-jalur yang sudah apa mungkin bisa bergabung ke eksportir atau bagaimana sehingga kita lebih bisa memasarkan dengan lebih baik terima kasih oke terima kasih Pak bagus sekali pertanyaannya ya ini sudah pasca panen kita bicara masalah pasar pasar itu sangat penting dalam kita membuat usaha kita harus bisa melihat pasar peluang-peluang yang ada di luar pasar kita juga bisa masukkan kooperasi yang mau kerjasama juga bisa Pak atau ke supermarket juga bisa terus mungkin kalau sudah nggak habis kita juga punya alternatif lain bikin makanan olahan produk olahan lain seperti ini tadi Pak crispy seperti crispy seperti ini kita juga bikin produk olahan jamur tiram dalam bentuk lain juga bentuk basah terus kita bisa biasanya kalau di Jawa orangnya lebih kreatif Pak di Jawa lebih kreatif bikin makanan yang aneh-aneh seperti sate jamur rendang jamur ya kan ya itu tadi yang di Kediri di kakak saya itu namanya Jiji itu sekarang ada bikin restoran jamur di situ pakai rendang jamur pakai crispy jamur segala semua dibikin dari jamur biasanya kalau pasar kita mengharapkan pasar yang hanya untuk di Jawa lagi kadang-kadang kalau sudah sekitar kita sudah semua potong memang agak kesulitan kita mau buang kemana karena sudah kita menerima dari masak ke sini kadang-kadang pengepul juga sudah penuh itu Pak jadi bagaimana solusinya kita bikin produk kolan lain gitu kan dari jamur ini itu Pak baik terima kasih Pak Win silahkan teman-teman yang lain Pak Win Halo ya Pak Raimin Pak oh ya silahkan Pak Raimin saya tumbuh tunggu ini Pak ya jadi yang pertama saya bukan pertanyaan tapi permintaan saja karena tadipun mungkin ada kawan-kawan yang masih belum jelas terutama yang dari Cali itu Pak ya 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 silahkan yang keduanya yang dipakai lanjutin juga tidak bisa ikut nampaknya kan sinyalnya tidak ada ya jadi yang pertama mohon diulas kembali saat proses pengomposan media tanam dan penyetiman juga ya ya Pak ya 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 mohon diulas kembali ya Pak ya oh ya oke yang kedua ya terima kasih atas ilmu yang Bapak sampaikan hari ini kepada kami cuman ya itu tadi kalau Bapak masih ada mohon Bapak langsung turun ke lapangan di Cali sama dosen pengkalan jehing karena disana sudah siap semua itu Pak kumbung kita sudah siap apa keperluannya segala macam sudah siap permintaan saya mohon diaturkan lah supaya Bapak dapat ke sana juga karena di pengkalan jehing tidak bisa ikut ini untuk pelatihan ini ilmunya ilmunya memang memang sudah Bapak sampaikan hari ini tapi mungkin kami pun tidak bisa menyampaikan juga secara spesifiknya juga ya gitu aja Pak ya oke terima kasih Pak Pak Rahim saya ulang lagi ya 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 Pak bahan banyak Bapak sudah tahu seperti apa bahan banyak itu seperti jagung giling kabur itu setelah dicampur semua dicampur semua diaduk sampai merata dicampur dikasih air seperti kalau kita melakukan pengobosan organik jangan sampai diperasih keluar airnya dikepal gitu ya ya Pak kita kundukkan kita kundukkan kita kundukkan kita tutup terpal ya karena di cali itu kayunya kayak campuran ya sebut kecampuran itu dikompokkan selama lima hari Pak ya oke Pak lima hari ya selama lima hari terus dalam dua hari harus dibuka terpalnya dibalik komposnya dibalik komposnya oh hari keempat juga dibalik komposnya lagi terus hari kelima dibuka nanti itu akan muncul putih-putih ya dikompos itu itu diaduk lagi baru kita tahap pengisian backlog ya setelah kita pengisian backlog seperti biasa backlog ditumbuk ya seperti ini 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 botolnya dalam pengisian backlog backlog ditumbuk dengan botol hecap ini sampai keras ini satu kilo beratnya ini ditumbuk seperti ini setelah ditumbuk diikat dengan taret atau talirafia ya diikat dengan talirafia kalau sudah pengisian media ini selesai kalau kita siapkan kompor tungkunya seperti ini terus alat penyetimnya drum mungkin sana sudah siap drumnya juga ya sudah dalam drum ini kita isi airnya sekitar 20 cm ya di atas air kita isi seperti rak ya seperti sarangan 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 itu baru kita susun backlog seperti ini ke atas kita susun backlog ini ke atas setelah itu kita tutup ini seperti ini plastik PE ya polyethylene ya karena plastik polyethylene tidak mudah rupet dan melar kalau kena panas tidak mudah meledak ya habis itu kita ikat dengan karet bahan disini ini kita ikat kita jangan sampai bocor disini ya supaya uap ini fokus di dalam ruangan ini sampai di sini jadi berputar-putar ya terus ujung ujung ini kita cari bambu yang kecil bambunya lubangnya kecil kita ikat kita masuk kita ikat dengan karet juga disini ini adalah ini untuk mengatur sirkulasi uap mengatur ke suhu yang di dalam ini kalau ini terlalu ditutup rapat plastik yang akan mengembang dikuatarkan akan meledak meletus ini jadi ini ada sedikit uapnya keluar untuk mengatur supaya tidak meledak atau tidak pecah kita tinggal mengatur di kompornya api kita kecilkan supaya ini terus stabil terus stabil terus seperti mengembang balon terus ini cara cara ngecek untuk jalan penyetiman dan ini ini pun dilakukan minimal 7 jam ya minimal 7 jam karena kita tidak ada pengatur minimal 7 jam biasanya kalau gas yang ukuran 3 kilo itu sekali setim kalau gasnya isinya normal biasanya dipakai 6-7 jam tapi kalau isi gas sudah tidak normal itu biasanya sudah habis 4 jam makanya kita harus kasih waktu sudah pasti 4 jam pasti gasnya tidak normal biasanya sampai habis gas ini Pak ada yang kurang jelas lagi Pak Araimin sudah jelas Pak kalau untuk kecali memang kita pernah nanti kemarin juga tempat disinggung sama teman-teman sebelum kesanapun kita harus ada persiapan bibitnya ini bibit kalau praktek dilapkan kita harus ada bibitnya langsung kebetulan kemarin yang di lab kita mahasiswa bikin bibit juga masih F0 masih jadi berapa persen juga informasinya Pak oke Pak oke ada pertanyaan lagi Pak gimana Pak Raimin foto sementara bisa saja dulu Pak oh ya oke oke ada pertanyaan lagi mungkin yang dari materi yang belum jelas tidak ditanyakan dari mulai bikin F0 sampai F2 dari ramah penyakitnya mungkin ada orang lagi halo ya Masudin ada pertanyaan Masudin Pak Winardi kalau khusus jamur jamur tiram ini kalau kemarin Bapak udah nunjukin foto tentang jamur merang ciri-ciri dia siap panen bisa diulang lagi enggak Pak ciri-ciri jamur tiram siap panen yang gambarnya yang gambarnya mungkin ada ini Pak sudah siap panen seperti ini Pak oke ini sudah panen ini belum siap panen Pak masih kecil dalamnya ini belum siap panen kalau ini sudah siap panen dan sebelah ini ini sudah cara memandainya cara memegang menyapu dari backlognya sudah ada oh iya baik baik terima kasih Pak oke Pak Winardi ya ini berkaitan dengan panen menyambung dari Mas Abrar Pak Win ya betul kalau saya lihat ciri gambar ini kayaknya berbeda sekali Pak Win cara pemanen jamur tiram dengan jamur merang kalau jamur tiram kayaknya dicabut semua kalau saya lihat jamur merang kemarin harus hati-hati gitu ya dengan pisau enggak boleh tercabut akarnya itu gimana Pak Win coba Pak Win jelaskan lagi perbedaan manen jamur tiram dan jamur merang kayaknya beda sekali nih ya terima kasih Pak Win oke terima kasih Mas Udin perbedaan gini Mas Udin media jamur merang itu adalah sangat lunak sekali ya sangat lunak sekali kalau dicabut itu akan akarnya satu semua yang titik-titik akan terangkat semua makanya arus disisakan batang bawahnya supaya tidak terangkat akarnya kalau media daripada jamur tiram ini keras bahkan setelah panen ujung dari batang ini ujung apa itu permukaan dari dari backlog ini harus digemburkan dulu dikeruok sama kuku supaya meselium yang di di dalam bisa keluar kembali medianya kalau merang itu lebih lunak karena kompos kalau ini lebih keras apalagi kalau pakai gift itu Mas Udin perbedaannya ya baik Pak Win kayaknya berbeda sekali gitu ya cara panennya gitu ya karena medianya berbeda itu Pak Min ya ya berbeda bahkan suhunya sangat berbeda suhu yang dibutuhkan juga berbeda kalau merang membutuhkan suhu yang lebih panas ya di atas 35 derajat juga kan sampai 38 kalau ini untuk pertumbuhan jamur kalau pertumbuhan meselium dalam impubasi tadi hanya 26 sampai 30 derajat dari ruang pertumbuhan digurupkan suhu 22 sampai 25 derajat beda itu Mas Udin terima kasih Pak Win oke ada pertanyaan lagi mungkin saya Pak Win ingin bertanya menambahkan dikit mengenai ini Pak bisa kembali ke slide paling pertama Pak mengenai tentang cara pembuatan bibisnya tadi oh ya F1, F2, F3 tadi bukan kembali lagi ini ini Pak ini kan saya lihat kalau di slide ini kan ada jamurnya di rendam di agar-agar gitu Pak untuk mendapatkan bibis-bibiknya apakah mungkin Pak untuk jamur merang kemarin perlakuannya bisa dilakukan seperti ini Pak ya ya ini pertanyaan yang bagus sekali untuk Pak bisa sebenarnya hampir sama saja kalau kemarin jamur jamur merang kita ambil cepuranya sama sama saja jadi cepuranya saya kira medianya juga sama jamur merang cuma kalau jamur merang ini bukan biji-bijian tapi ini merang yang sudah dikomposkan oke kalau kalau ini dari cepuranya kita ambil jamur merang ya S1-nya ini terus kalau media S1-nya itu adalah merang yang setelah dikomposkan merang yang setelah dikomposkan baru ditaburin gitu ya Pak kalau iya dikomposkan ya selekompos baru nanti hasil ini dari S1-nya bisa ditabur di media yang media tubuhnya tadi langsung di rakatnya tadi ya Pak iya oke ya baik Pak Win terima kasih ini cukup jelas jadi dua media tadi perlakuannya sama Pak ya cuma yang di S1-nya saja sama iya kalau di S1-nya menggunakan biji-bijian tapi kalau di jamur merang itu menggunakan dari komposnya iya dari induannya ya dari induannya yang beda induan dan media iya baik terima kasih Pak Win yang lain silahkan ditambahkan ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi buat teman-teman cuma karena mungkin sekitar masih ada waktu kita 8 menit lagi untuk mendengarkan presentasi dari Pak Winardi Pak Winardi mungkin sambil menunggu yang lain bertanya saya mau bertanya nih Pak benar Pak gini Pak dari pengalaman Pak Tropenbos Pak Winardi mendampingi beberapa desa di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk membentuk kelompok atau kelompok tani atau kooperasi itu tantangannya seperti apa Pak? karena kan dengan adanya kelompok mungkin akses ke finansial misalnya ke bank pinjaman itu lebih mudah tantangannya sebenarnya selama ini tentang akses terhadap modal dan lain-lain itu seperti apa Pak? Oke terima kasih Pak Abra memang kalau dalam usaha dalam bentuk kelompok tantangan memang luar biasa ya terutama dari internal kelompok sendiri memang sekarang dalam kelompok itu sekarang itu harus punya legalitas ya sekarang itu diharap punya legalitas ya dalam tujuannya untuk legalitas ya itu adalah untuk bisa mengakses dana yang lebih mudah bahkan entah itu kooperasi itu akan lebih mudah ya untuk mengakses dana pendanaan terus memang tantangan yang luar biasa biasanya kekeburuan di antara kelompok untuk dalam bekerja itu yang akan menjadi ambatan kelompok itu susah berkembang Pak Abra dalam untuk pendampingan selama ini memang kita ini mendampingi bagaimana masyarakat mulai dari mulai kebukaannya budidayanya tadi akses pasirnya kita bantu akses pendanaan juga bagaimana kita dampingi ya tapi tapi yang luar biasa mereka bisa saja kemarin bahkan ke akses jenis pertanian juga dapat perhatian juga tapi tantangan pertama adalah internal dari kelompok yang susah yang susah itu sebenarnya itu Pak Abra terima kasih bukitnya masih ada waktu masih ada waktu kita 5 menit lagi ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman oh iya silahkan Pak Agus dari Agrobukit ya saya Sugiharto Pak ya iya Pak Pak Agus silahkan Pak Agus iya iya ini Pak kalau misalkan tadi proses Pak proses kita bikin apa tadi yang medianya ya Pak ya medianya nah itu ada penyakit campuran apa campuran ya campurannya itu apa aja Pak itu tadi Pak jadi dia supaya supaya kita buat itu dia kan harus dikeringkan dahulu terus kemudian ada campuran campuran bahan yang dia supaya untuk nutrisi di dalam itu tadi Pak nah ini Pak campuran media Pak ya ini ada serbuk sergaji ini adalah media utama sebagai nutrisinya ada dedak ada jagung giling sebagai nutrisi kapur adalah sebagai untuk pengontrol keasaman atau mengontrol PH GIP fungsinya adalah untuk menambah kepadatan daripada media itu sendiri sudah pecah ini Pak jadi kalau kita membuat katakan sekali bikin 100 kilo media jadi komposinya seperti ini Pak 79 itu kompos gaji yang 15 nya itu adalah gajah 2 kilonya adalah jagung giling 2 kilo lagi adalah 10 kilo yang 2 kilo lagi adalah GIP itu di total 100 kilo Pak totalnya kalau dimasukkan dalam backlog itu akan menjadi 100 backlog yang backlog dengan ukuran 18 x 35 cm itu Pak bagus oke Pak saya menambahkan Pak mau nanya tadi pertanyaannya Pak itu kan komposinya medianya ya medianya kita serbuker gaji Pak yang 79 kilo dengan bahan untuk membuatnya itu 100 medianya Pak untuk lama ketahanannya itu Pak untuk lama ketahanan dari penggunaan dari serbuker gaji dan pencampurannya itu biasanya berapa lama Pak terus kalau misalnya kita mau bikin 200 kilo berarti perbandingannya itu tinggal dikalikan 2 saja atau ada ada cara lain Pak ya tinggal dikalikan saja Pak karena ini persentase seperti ini Pak berarti kan ini campuran 15% 2% 2% 2% kayak gitu Pak kan persentase seperti itu serbuknya 75% 75% kalau kita 200 tinggal kalikan 2 saja kalau cuma serbuk 2 dikalikan 2 berapa 79 kali kan 2 ya kan gedaknya jadi 30 kilo ya jagung giling 4 kilo ini kapurnya 4 kilo gitu aja Pak terus kalau untuk airnya itu juga sama Pak ya harus dinetralkan terlebih untuk air ya kalau air jangan sampai nanti pakai air gambut nanti asam sekali air sumur ya air mineral bagus air juga bagus pakai air hujan itu Pak bagus gak masalah gitu Pak tapi jangan sampai air ano ya air jambut saya kuatirkan nanti harus di harus di treatment dulu Pak ya 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 betul Pak oke oke Pak terima kasih Pak oke sama-sama Pak Pak Win tadi dilanjut Pak maksudnya maksud saya tadi kalau misalkan serbu gergaji dedak giling itu kan wajib ya artinya dan nutrisinya itu kan ada di jagung giling kapur dan apa itu Pak gips ya ya kalau dulu saya pernah melihat Pak artinya itu digantikan dengan apa seperti IM4 gitu Pak ya apakah itu bisa juga atau gimana Pak mungkin Bapak pernah ini juga biasanya kalau saya pakai M4 Pak ya itu serbuknya campurnya agak serbuk keras kayu keras biasanya Pak oh fermentasi lebih lebih mudah lebih mudah iya bukan bukan nambah nutrisi tapi untuk mempercepat fermentasinya Pak fermentasi iya iya nutrisi ini yang dikandung didedak sama jagung Pak nutrisi kalau kapur hanya untuk ngontrol PH aja kalau kapur kapur ini bukan gips tapi gips untuk membantu mengerahkan media tapi gak dipakai juga gak apa-apa gips ini gak dipakai maksudnya kalau misalkan komposisi-komposisi itu selain ini bisa juga gak atau penggantinya bahan-bahan yang lain gitu Pak berarti ini yang udah patent istilahnya yang udah pernah dicobakan dari Pak Win gitu ya bisa juga ya untuk pengomposan itu biasanya kalau gak pakai jagung itu disemput kekupuk organik air ya kalau pengomposan menyampur itu bisa juga itu ya POC itu Pak ya ada sulci lain memang kadang-kadang kesulitan di beras jagung ya jadi caranya pupuk cair itu dimasukkan dalam drum dicampur dulu baru kita pakai pompa air disemprotkan gitu ya pakai atau dicemprotkan pakai air drink itu bisa waktu nyampur kompos jadi berarti kalau misalkan kita tambahkan air 4 itu hanya mempercepat fermentasi ya Pak ya ya kayu-kayu kan nukes itu agak keras itu Pak oh gitu mengurai pengurean itu kan mengurai ya Pak lebih ya lebih mengurai ya ya mengurai ya Pak paling itu aja Pak oke oke terima kasih Pak terima kasih banyak Pak Win yuk Pak Win ini ada satu pertanyaan yang titik mengalui WhatsApp ke minta tolong saya dari Ibu Aisyah Fitri Pak Win mohon dibantu menyampaikan pertanyaan Pak Ritus apa ada pengaruh dampak lingkungan atau kesehatan jika kumbung dekat dengan tempat tinggal atau bergabung dengan tempat tinggal misalnya di belakang dapur atau halaman belakang Pak itu yang pertama oh ya itu saja Pak pertanyaannya dampak lingkungan ya untuk buddha ya oke misalnya ini Pak kumbungnya itu dibuat di dalam ini misalnya di kamar belakang rumah atau dekat dengan banyak rumah-rumah tetangga gitu Pak apakah ada ada dampaknya Pak terhadap jamur tersebut oke terima kasih saya kalau maksudnya jamur dampak ke lingkungan masyarakat atau lingkungan masyarakat berdampak ke jamur Pak dampak lingkungan atau kesehatan jika kumbung dekat tinggal masyarakat Pak berarti kumbung berdampak ke kesehatan masyarakat ya oke terima kasih Pak di belakang dapur atau halaman belakang rumah kalau kalau saya lihat selama ini Pak dampak ke lingkungan untuk kesehatan masyarakat saya saya kira enggak ada Pak karena dalam buddha jamur ini yang dilakukan adalah semua melalui harus menjaga kebersihan juga kebersihan itu diutamakan dalam buddha jamur karena jamur ini adalah salah satu jamur pangan yang dilakukan secara organik Pak masuk makanan organik Pak jadi cara perlakuannya sendiri tidak secara pangan tahu jadi mulai awal proses buddha seperti apa dari proses awal kita harus bersih semua tidak ada bahan kimia yang harus dipakai di tidur itu Pak jadi saya yakin kalau untuk buddhidaya ini tidak akan ada pengaruh untuk dampak lingkungan dan kesehatan Pak baik terima kasih pertanyaan lanjutan Pak ini untuk petani pemula apa kekuasan kumbung bisa dalam skala rumah untuk minimalisasi resiko biaya jadi kalau ini kan kita lihat kumbungnya cukup besar itu Pak nah pertanyaannya kalau untuk skala rumah tangga apakah bisa dibuat lebih kecil Pak untuk skala rumah tangga oke bisa juga Pak terima kasih itu bagus juga ya karena ini mungkin nanti bisa memotivasi yang lain bisa mengaplikasikan di tempatnya masing-masing dengan kecil makanya itu kenapa ini saya bikin tadi dengan 100 kilo supaya ini lebih mudah diaplikasi di masyarakat ya kan kalau saya bikin katakan satu ton nanti masyarakat juga membayangkan satu ton jadi dengan komposisi seperti ini masyarakat lebih paham masalah kumbung bisa kalau ada kamar Pak karena saya kemarin di Kaltim awal untuk memotivasi masyarakat itu adalah salah satu di ruangan kantor PKK Pak untuk diserahkan untuk sebagai ruangan budidai jamur itu Pak jadi bisa karena tidak akan pengaruh kok itu Pak bisa nanti kalau bikin kumbung sekalanya dikira-kira kapasitas berapa bikin 50 gak masalah bikin kecil aja di emperan gitu di emperan rumah bikin sekala 50 bisa bisa dipraktekkan Pak baik terima kasih Pak Win mungkin Bu Aisyah tidak bisa ini menangkap dari penjelasan Pak Win terima kasih banyak Pak Win mungkin yang lain atau bagaimana Pak Brard waktunya sudah mendekati 10 menit lagi jam saya kira waktunya sudah mendekati sudah mau selesai tapi sebelum saya tutup mungkin masih ada satu pertanyaan lagi yang mau ditanyakan saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi kalau ada yang ingin bertanya baik kalau gitu tidak ada pertanyaan mungkin Pak Winardi bisa memberikan samari sedikit dari tentang kudidaya jamur kiram ini sebelum kita tutup acara ini dan oke ya kepada Pak Winardi terima kasih Pak Abra untuk pesan dari saya untuk pelatihan ini mudah-mudahan semuanya bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian ini saya ringkas dulu ya dari awal sampai akhir tadi yang perlu diperhatikan dalam kudidaya jamur Bapak-Bapak Bapak-Bapak ya dalam teknik kudidaya jamur yang harus diperhatikan adalah Ibu-Ibu harus mengetahui hama dan penyakit daripada jamur itu sendiri ya terus bagaimana kita tip yang bisa menghindari terjadi kontaminasi karena ini yang akan mendukung budidaya jamur Bapak-Bapak Ibu sekalian tidak terjadi kegagalan dan selanjutnya bagaimana budidaya jamur itu dengan baik tadi sudah saya sampaikan mulai dari teknik budidaya mulai dari pengobosan sampai pemanenan sampai perawatan juga ya itu harus diperhatikan ya kalau untuk pemula saya harapkan bisa Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa memperhatikan rumah mati-mati dengan skala kecil kalau memang itu hanya bisa memperhatikan dengan 20 backlog silahkan enggak masalah tapi dengan komposisi yang yang ada itu secara penyitiman seperti apa yang dibutuhkan suhu seperti apa itu memang harus diperhatikan terus yang terakhir yang paling atas adalah pembuatan bibit ya pembuatan bibit ini mungkin ini bahan-bahannya ada sekitar bahwa Ibu sekalian mungkin bisa dipraktekkan ini tidak serumit yang di jamur merang kalau jamur merang itu kemarin itu mungkin lebih lebih susah karena tempat bahasa-bahasan kalau ini seperti main-main khasnya sebenarnya kalau mungkin Ebno mungkin bisa dicoba karena pakai alat-alat dapur yang ada di rumah Bapak-Bapak Ibu sekalian semoga dalam pelatihan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak-Bapak sekalian dan bisa memanfaatkan limbah di sekitar Bapak sebagai jalan solusi untuk hidup sehat dan limbah tersebut bisa mempunyai nilai ekonomi dan bisa menambah ekonomi dari keluarga masing-masing itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan saya siap menjawab melalui WA oke terima kasih Pak Abrah saya sampaikan dan terima kasih pada teman-teman semua mudah-mudahan kalau ada kurang kurangnya daripada penjelasan saya saya mohon maaf sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Win mungkin screennya bisa di stop ya Pak share screennya screen screen tidak usah ini yuk ini yuk Pak Win oke selanjutnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Win dan kita beri aplod baik Bapak Ibu semua selanjutnya tadi Pak Udin sudah menyampaikan tentang form untuk post-test mungkin bisa diisi terlebih dahulu sebelum kita menutup acara ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Pak Insya Pak jadi untuk mengisi post-test kita tunggu kita beri waktu berapa menit ini Pak Udin kita masih tunggu untuk post-test ini kasih waktu berapa menit 5 menit cukup gaknya mas oke kita hitung 5 menit dari sekarang ya untuk nanti post-test mohon diisi kembali dan selanjutnya mungkin Pak Insya bisa menyampaikan sesuatu bisa menyampaikan sesuatu dari LT terkait dengan acara training ini ataupun mungkin Pak Insya ingin menyampaikan tentang program-program LT selama ini karena dalam forum ini banyak teman-teman yang baru bergabung dengan program LT ini ya dan sebagian juga sudah ada alumni-alumni LT yang lain disini pada Pak Insya kami persilahkan baik terima kasih Mas Abrair terima kasih Pak Win atas ini atas materinya yang sangat baik sekali selama dua hari ini dan saya harap kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sudah ini meluangkan waktunya untuk bergabung dalam pelatihan online tentang budidaya jamur kiram dan merang ini setelah ini saya harap bisa mengaplikasikannya di tempat masing-masing itu yang saya harap yang mana saya tidak banyak menyampaikan hal tentang materi namun perlu diingat bahwa sebenarnya budidaya jamur ini teknik budidaya jamur ini sangat bermanfaat terutama bagi manusia baik itu untuk makan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga sebenarnya bisa bermanfaat untuk tumbuhan obat itu yang sebenarnya yang perlu diketahuin juga nah pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terima kasih Pak Abrar saya Pak ini Pak Irsa biar saya dipanggil atau Bapak Artaunca sebagai program koordinator LT yang mana sudah melakukan beberapa training kita kerjasama dengan Goodop ini sudah 6 kali yang kita inisiasi bermacam-macam tentang training nah LT sendiri sebenarnya dia bergerak di bidang ini di bidang pelatihan-pelatihan baik itu pelatihan secara online maupun pelatihan-pelatihan juga secara lapangan nah aplikasi yang kita bina selama ini itu mengenai pelatihan-pelatihan tentang restorasi restorasi itu banyak sekali restorasi tentang lahat apakah itu lahan pasta sambang lahan pasta jari parian misalnya nah dan juga untuk pelatihan-pelatihan mengenai tentang artimative likelihood di tiang ini nah LT sendiri di Indonesia itu sudah berada sejak tahun 2012 namun saya bergabung dengan LT itu di tahun 2017 LT sendiri suatu organisasi pelatihan yang didirikan oleh Yale University yang bekerjasama dengan teknik pertanian pemerintahan universitas Amerika nah Yale University itu juga berada di USA Amerika Serikat nah dan Yale itu sendiri mempunyai program ada di beberapa negara salah satunya di Indonesia yang di bawah koordinator saya dan disini ada juga itu ya itu Pak Sultan Api Pudin nah saya berharap sekali setelah paket training ini yang mana saya lihat disini banyak pihak-pihak yang terkait baik itu dari pusat-pusat kelapa saiz maupun NGO juga ada dari universitas mungkin kedepannya kita juga bisa mengembangkan beberapa pelatihan-kelatihan yang bisa bekerjasama yang akan datang itu harapan saya yang sebenarnya namun harapan yang paling penting bagi saya kepada teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang mengikuti pelatihan ini bisa mengaplikasikannya setelah paskat training ini tidak disimpan untuk bapak saja namun bisa juga ilmunya dibagi kepada mungkin paling dekat adalah saudara ataupun tetangga dan masyarakat-masyarakat misalnya karangtaruna di tempat bapak masing-masing yang mana dengan situasi pandemi ini saya lihat ini kami diskusi potensi untuk budidaya jamur itu bisa menambah income atau mata pencarian masyarakat lokal di sekitarnya karena dengan masa pandemi ini banyaknya perkurangan pekerjaan yang di PHK banyaknya pengangguran nah kami harap ini merupakan salah satu alternatif yang berguna bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan warga sekitarnya setelah mengikuti pasca pelatihan ini nah yang terpenting juga kita sudah membentuk ini whatsapp group nah kami harap dengan whatsapp group ini bapak-bapak tidak putus tidak keluar dari whatsapp group ini namun bisa sharing daripada ini hasil pelatihan-pelatihan bapak yang diaplikasikan di tempat masing-masing agar bisa saling berbagi mungkin bisa ada link untuk misalnya penjualannya yang seperti yang dikatakan oleh Pak Henry tadi bagaimana untuk pendistribusi penjualannya atau mungkin bapak-bapak punya ini poas yang baru dari hasil produk-produk jamur ini kalau Pak Win tadi menerangkan itu bisa dibuat kritik mungkin bapak-bapak bisa dibuat mungkin pentolan seperti pentolan baksa itu ya inovasi-inovasi yang dalam pengembangan nanti bisa disampaikan kepada teman-teman di WhatsApp group ini ataupun bisa mengembangkannya lagi dan yang terakhir saya berharap juga dari hasil itu teman-teman bisa sedikit membuat foto-foto dari hasil yang pengembangan bapak-bapak di tempat masing-masing ataupun sedikit video-video kecil yang nantinya kami dengan senang hati akan memuatnya di dalam website LT sebagai contoh untuk pengembangan di akan datang nah itu Pak Abra yang bisa saya sampaikan jadi harapan saya pasca pelatihan ini tidak hanya sampai di sini dan saya juga mohon Pak Uyid sekiranya nanti bisa tetap bergabung dan teman-teman bisa bertanya kepada Pak Uyid langsung melalui WhatsApp group ini ataupun bisa message langsung ke beliau tapi saya harap bisa di group yang akan lebih bagus agar pertanyaannya itu bisa diketahui oleh juga teman-teman yang lain juga bisa untuk inovasi ke depannya ini yang saya harapkan jadi pelatihan ini insya Allah teman-teman akan mendapatkan sertifikat namun sertifikat itu akan lebih baik dengan diikuti oleh keberhasilan teman-teman ini yang kami harapkan sebenarnya jadi pelatihan ini sudah kita inisiasi sebenarnya sudah beberapa bulan lalu rencananya memang kita akan melakukan secara tasap wajah namun dengan situasi yang tidak memungkinkan bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh Indonesia karena COVID-19 ini dengan bantuan teknologi yang sekarang semua mulai dari anak-anak sampai orang tua bisa mengaksesnya kami harap teknologi ini bisa menambah wawasan ataupun ilmu sekecil apapun yang bermanfaat nantinya pasca training ini ini yang saya harapkan dan saya juga berharap teman-teman jangan lupa untuk mengisi ini isi post-testnya juga forum evaluasi yang dikirimkan oleh Pak Udin karena itu juga merupakan salah satu sarat untuk bapak-bapak ibu-ibu teman-teman yang ikuti pelatihan ini untuk mendapatkan sertifikat nah disini nanti ada tiga terbaik dari teman-teman yang akan kita coba untuk simbolis ini Pak Abra untuk simbolis penyerahan sertifikat namun saya butuh waktu untuk satu dua menit memindahkan ke dalam sertifikatnya ya Pak Abra mungkin itu dulu yang saya sampaikan dan saya senang sekali dan semoga ini bisa menjadi jembatan akan lebih baik ke depannya untuk kita semua dan saya senang sekali bila ada teman-teman yang ingin berkolaborasi untuk pelatihan-pelatihan yang akan datang yang bisa kita dukung melalui program LP insya Allah bisa kita lakukan bersama mungkin itu Pak Abra yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak Pak Abra dan salam jamur salam jamur ya makasih Pak Insah sambil kita oke untuk post test Pak Udin sudah bisa ditutup atau masih ada kesempatan ya untuk menyampaikan post test bisa dilanjutkan mas acaranya sambil lanjut cukup sudah datanya oke data post test sudah ada di Pak Udin tapi yang masih belum selesai mengisi post test bisa melanjutkan nanti Pak Udin sedang mengkompilasi hasilnya saya kasih kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Pak Insah ataupun Pak Winardi terkait training jamur ataupun training-training lainnya di luar jamur atau program-program LT saya kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin langsung bertanya kepada Pak Insah atau Pak Winardi jadi sebagai gambaran sejak Good Hope sudah bekerjasama dengan LT di tahun 2019 saat ini mungkin sudah ada sekitar lebih dari 100 orang atau sekitar 200 orang alumni yang ikut training yang sudah diadakan 6 kali training oleh LT, Good Hope dan Tropen Boss ini dan hampir semuanya keterkaitannya dengan isu-isu di sekitar kelapa sawit yaitu terkait dengan isu konservasi restorasi ataupun live live baiklah untuk yang ingin bertanya silahkan bertanya langsung ke Pak Insah dipersilakan oke Pak Isyah saya tanya Pak Brar silahkan Bang ya siapa ini siapa sebutkan nama Pak nama Gus Tia Di Jaya Pak dari Agro Bukit salam Pak Gus apa kabar ya kabar baik salamlah Pak Isyah Pak Isyah mau nanya apakah dari LT ada program beasiswa Pak ataupun ada program-program terkait dengan leadership ataupun terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan khususnya environment dan lingkungan terima kasih Pak Gus ini pertanyaan sangat menarik dan baik sekali untuk program beasiswa biasanya kita ada selalu untuk program leadership Pak sebenarnya jadi yang anak kita bisa dukung untuk support para alumni-alumni LT nah itu Bapak bisa juga cek melalui ini website LT lt.yel.edu nah itu akan selalu ada program-program untuk mendukung atau namanya kapasitas building pasca training nah yang yang mana kita support untuk para alumni yang pengen mengembangkan diri setelah pasca training gitu Pak Alhamdulillah itu ada seperti yang kalau biasiswa oke Pak lanjut Pak kalau biasiswa itu biasanya langsung bukan melalui LT tapi kita ada kerjasama itu bisa juga dicek di Yale University nanti saya akan coba kirim ininya Pak itu selalu ada juga program-program biasiswa tapi biasa program biasiswanya untuk ini Pak pasca sarjana misalnya untuk program master ataupun program untuk ini program S3 juga ada beberapa program-program untuk mendukung kerjakan peneliti-penelitian yang sederhana gitu Pak Alhamdulillah itu kita punya program untuk program biasiswanya berarti untuk yang magister misalnya terkait dengan lingkungan itu maksudnya ada lah Pak ya ada dan itu melalui Yale University Insya Allah nanti saya coba akan share ini apa share apa link-link yang berhubungan dengan biasiswa tapi kalau yang untuk mendukung ini pasca alumni untuk leadership yang pengen mengembangkan dirinya pasca training misalnya ini teman-teman sudah melakukan ikut pelatihan di LT tapi pengen mengembangkan atau coba apa mengaplikasikan di tempat masing-masing nah itu biasanya kita juga dari LT bisa mensupport sebagian dana untuk kegiatan itu Pak jadi untuk pengembangan dirinya nah seperti yang kita lakukan sekarang dengan Good Hope Pak ini sudah yang ke-6 kali dengan Pak Abra dan Pak Henry awalnya juga program ini melalui alumni yaitu Pak Abra dan Pak Henry yang pernah mengikuti pelatihan LT yang diadakan waktu itu di Samarinda atau berapa saya lupa Pak Abra Samarinda Pak 2018 reklamasi tambang 2018 reklamasi tambang Pak Coba ya reklamasi dan Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik dengan Pak Abra dan Pak Henry juga dengan Good Hope terutama kita bisa melakukan training-training yang sudah 6 kali ini begitu Pak Agus baik Pak Isha terima kasih Pak sama-sama Pak semangat jamur ya Pak yang lain ada yang bertanya sambil kita tunggu Pak Udin kalau sudah selesai informasinya tolong informasikan Pak Udin ya yang lain masih ada yang ingin bertanya saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Abra kepada semua pihak juga sekali lagi terutama kepada pihak LT yang telah memberikan kesempatan untuk ini terjadi salam untuk tim LT di Asia maupun seluruh dunia Pak Isha terima kasih dan juga tim Indonesia Mas Udin terima kasih juga kepada pihak Tropen Boss Pak Winardi sebagai trainer terima kasih atas sharing-sharing ilmunya dan kepada semua peserta terima kasih atas silaturahminya harapannya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bisa diimplementasikan kemudian bisa membantu meningkatkan alternatif penghasilan mata pencarian untuk warga masyarakat sekitar selain bermanfaat untuk kita ada baiknya juga kita sebar luaskan lagi bermanfaat untuk orang banyak lagi sehingga menjadi amal jariah buat kita seperti kalau saya sering pakai istilah kalau kita tunjuk air yang air tenang kita tunjuk ini kita sentuh pakai jari telunjuk dia akan membuat gelombang meluas meluas seperti itu ibaratnya hal kecil kita lakukan disini mudah-mudahan efeknya meluas sampai tak terhingga akan menjadi amal jariah buat kita semua yang terpenting lagi adalah amin yang terpenting lagi adalah silaturahminya agar tetap dijaga kita sudah ada media whatsapp group kemudian nanti materi-materi juga akan ada di upload di youtube jadi teman-teman bisa lihat di youtube juga di whatsapp group update-update ataupun materi-materi yang akan di share maupun teman-teman juga bisa untuk sharing-sharing pengalaman nanti kalau ada coba uji-coba di lokasi masing-masing itu saja terima kasihnya kepada semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan silahkan kembali ke MC oh iya ada tambahan sedikit ada tambahan sedikit kalau sinyal bagus ini tadi tentang mas agus setiadi boleh juga dicari di search banyak nanti saya share juga beberapa program-program yang siswa iya biasiswa LT Yale ada kalau tidak salah kebetulan saya juga coba-coba tahun lalu dan saya ikut dalam program tahun 2020-2021 cohort 2021 topiknya adalah tentang tropical forest landscape jadi program sertifikasi satu tahun dan itu biasiswa saya coba apply dan alhamdulillah dapat tapi biasiswa itu kalau tidak salah saya lupa biasanya sekitar 80 saya lupa 8.000 dolar kalau tidak salah itu tercover 60%nya ya sekitar 6.000 dolar nah sisanya jadi ada kita harus ada sebagian yang kita harus cover kebetulan saya ajukan juga ke perusahaan sebagai bagian dari apa namanya personal development kita dan di approve juga jadi alhamdulillah saya tercover 100% mungkin bisa dicoba mas Agus nanti untuk teman-teman yang lain juga boleh dicoba linknya nanti akan saya share oh ya benar terima kasih mas Henry saya juga lupa kalau mas Henry sekarang sedang dapat biasiswa itu semangat terus ya mas Henry semangat ya kebetulan yang untuk opening 2001-2002 lagi sudah opening itu pengumumannya kemarin sudah disebar saya rasanya ada share di salah satu grup kita sebelumnya nanti saya share bisa di share kembali ke grup ini ya mas Henry kebetulan juga ini teman-teman baru semua jadi saya harap mereka juga dengan masih semangat yang baru siap terima kasih semuanya terima kasih mas Henry dari mas Nabrar MC kita ya ya oke terima kasih Pak MC ya terima kasih semuanya Pak Udin sudah siap atau Mas Pak Insya Pak Insya sudah siap Pak Insya sudah siap mungkin masih kasih kesempatan bertanya atau sudah mau ditutup ini Pak Insya untuk serah terima sertifikat lu berat sebentar oh ya silahkan mas Abrar mungkin sambil mengisi ini mas form evaluasi sudah saya share di grup form evaluasi kegiatan pelatihan ini ya 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 mungkin Mas Abrar saya ini dulu silahkan apa kita untuk sudah terima ini Mas Abrar sertifikat ya ya Pak Insya lanjut Pak Insya baik 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 Bapak Ibu sekalian terima kasih mohon maaf saya kembali berbicara di sini mungkin kita sebelum kita tutup acara training kita pada hari ini yaitu hari yang terakhir namun kita juga ingin coba untuk serah terima simbolis sertifikat kepada beberapa teman terbaik yang mengikuti kita selama ini yang mereka coba mengisi form evaluasi prepost test dan evaluasinya nah di sini kami mohon kepada saya share dulu untuk teman-teman itu kepada Ibu Emma Ibu Era dan Ibu Pak Ismantoro dan Pak Paisal saya mohon untuk coba buka Zoom-nya videonya sudah semua dibuka Zoom-nya Ibu Emma ada Ibu Emma Emma Karisma Halo PT IEK itu Ibu Emma Pak Isha ada di Kalimantan Timur itu Ibu Emma Pak ini Ibu Emma yang pakai kerudung waduh timur ya ya di Kalimantan Timur itu Pak Isha oke baik terus ini kepada Ibu Ira Ibu Ira dari Fakultas Kehutanan Unhas dan Usman Toro beserta Paisal Amri Pak Usman Toro Baik dengan Tim Agrobukit Agrobukit kalau tidak ada nanti bisa diwakilkan untuk ini Mas Abra saya mohon Mas Henry bisa menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada Ibu Emma Karisma jadi ada tiga terbaik dan satu yang sangat terbaik nanti akan kita terima kasih pertama kepada Mas Henry bisa saya menyerahkan ke Ibu Emma secara simbolis jadi Pak Henry menyerahkan Ibu Emma menerima silahkan waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih Pak Inca secara simbolik saya serahkan sertifikat ini kepada Ibu Emma Karisma peserta dari Agro Indomas East Kalimantan di Balikpapan di Sepaku saya terima Pak sampai ya terima kasih mari kita beri upload kepada Ibu Emma tangannya menerima tangannya menerima terima kasih Mas Henry terima kasih Ibu Emma yang kedua saya mohon kepada Pak Win untuk menyerahkan kepada Ibu Ira Pak Win dan Ibu Ira saya mohon Ibu Ira boleh kameranya dinyalakan kameranya bisa dinyalakan Ibu Ira sudah Pak Ibu Ira mana Ibu Mira saya sudah lihat Pak Win Oke Ibu Ira Oke Ibu Ira ini Pak Win hari di sini Baik silakan Pak Win untuk menyerahkan ininya menyerahkan sertifikat mungkin nanti tangannya bisa diangkat ya Pak nanti Ibu Ira juga bisa diangkat silakan Pak Win dan Ibu Ira untuk menerima terima kasih sempatnya berikan kepada saya untuk menyerahkan sertifikat dianggung hari ini dan silakan sertifikat pelatihan kepada Ibu Ira Tasgirawati yang dari Universitas Tasenggukin yang disanggungkan dengan sedikit ini Ibu bisa apa ya menjampaikan ke pihak-pihak lain dari Platek ini bisa baik Pak terima kasih saya terima sertifikatnya terima kasih banyak Pak untuk ilmunya terima kasih banyak terima kasih Pak Win dan terima kasih kepada saya coba tadi saya sempat baca di chatroom dari Universitas Sasanudin Ibu Ira ini juga tadi katanya sudah mulai mau mengimplementasikan di hutan pendidikannya UNHAS ya Ibu ya Pak Pak bagus senang sekali nanti kirim-kirim update-nya ya Bu Insya Allah Pak baik kita selanjutnya terima sertifikat kepada Pak Uswantoro dan kami harap juga Pak Abrar bisa menyerahkan ini kirakan Pak Abrar dan Pak Uswantoro Uswantoro ada Pak Uswantoro Uswantoro dengan tim Agro Bukit bisa dinyalakan dulu kameranya Pak 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 Sukiarto Pak Pak Mas Agus ada Pak Uswantoro Pak Uswantoro masyarakatnya yang Bapak dapat masyarakat ya baik Mas Abrar bisa serahkan ini kepada Pak Uswantoro dengan ini saya serahkan sertifikat buat Bapak Uswantoro semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diimplementasikan di lingkungan sekitar saya serahkan Pak sertifikat ya Pak terima kasih baik terima kasih terima kasih kita kasih aplos kepada tiga terbaik yang telah menerima sertifikat yaitu Ibu Emma Ibu Ira dan Ibu Uswantoro kita beri aplos namun ada yang sangat saya mengapresiasi yaitu Bapak Faisal Amri beliau adalah salah satu peserta saat ini yang terbaik di antara peserta lainnya saya ingin menyerahkan sendiri kepada Pak Faisal saya mohon Pak Faisal bisa dibuka video daripada Zoom nya silahkan Pak Faisal oke sudah angkat tangan Pak Faisal dulu mana dia yang mana oke baik Pak sudah sudah Pak Faisal baik Pak Abrar mungkin itu yang bisa saya ini dan terima kasih Mas Abrar silahkan ambil waktunya baik terima kasih teman-teman semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pelatihan teknik budidaya jamur ini selama dua hari kita semua berharap bahwa pelatihan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga masyarakat di sekitar kita di lingkungan kita ataupun di keluarga kita saya ucapkan terima kasih kepada LT Environmental Leadership and Training Initiative di Indonesia serta Tropenbos Indonesia yang sudah banyak mendukung acara training training terkait isu-isu tentang kelapa sawit yang terkait dengan konservasi dan livelihood saya cukupkan mungkin sekian terima kasih mungkin dari Pak Henry ada yang mau disampaikan juga Pak Henry mewakili Good Hope menutup acara terakhir akhir kata kami mewakili Good Hope sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada semua pihak dan mohon maaf jika ada kekurangan dan keterbatasan mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan di lain program terima kasih semuanya terima kasih kita tutup acara ini dengan mengucapkan Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih